Saya ingatkan pengacara ya, saya polisi, pensiunan. Jangan sampai merusak institusi saya, polisi ya. Nanti dikira tidak boleh menemui Sudirman itu polri yang melarang. Anda kembali bersama saya, Abraham Silaban, dalam The Prime Show. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, ini baru kita dengar bahwa sosok pengacara disebutkan membatasi akses kunjungan terhadap Sudirman. Sekalipun orang tuanya dan keluarganya sudah memberikan restu. Apalagi ini kaitannya dengan peninjauan kembali yang pada prakteknya bisa jadi meringankan hukuman bagi sosok terpidana. Kok malah beda sendiri ya? Saya ingatkan pengacara ya, saya polisi, pensiunan. Jangan sampai merusak institusi saya, polisi ya. Nanti dikira tidak boleh menemui Sudirman itu polri yang melarang. Ini saya baru tahu dari Pak Ruli. Bahwa pengacaranya yang batasi. Tidak boleh. Silakan orang itu ada haknya, itu hak azazi dia untuk dikunjungi sesuai dengan aturan tahanan folda. Hari apa, jam berapa. Jangan dibatasi satu orang. Dan ini tolong polisi, polri yang mendengar. Inilah, kelakuan pengacara ini harus dicatat. Jangan rusak nama polri. Nama saya juga rusak itu, saya nggak setuju itu. Oke, kalau disebutkan bahwa sasa saja menemui Sudirman, tapi asalkan orang tuanya saja. Tidak boleh. Keluarganya ada. Pengacara jangan batasi begitu. Dan untuk mengajukan PK, itu hak yang dilindungi undang-undang. Kalau dia nggak mengajukan PK, mungkin Sudirman tidak tahu hukum. Mungkin ada pengacara lain yang tahu untuk mengajukan dia. Jangan pengacara batasi. Pengacara kok begitu. Oke. Sebagai seorang pengacara, Bung Pitra. Kok saya tergeliti untuk bertanya kepada Anda. Saya mencium ada aroma sesuatu di balik ini semua. Yang pertama, saya ingin tegaskan bahwasannya PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Dan itu adalah hak semua warga masyarakat. Apalagi yang sedang bermasalah dengan hukum. Nah, jadi hak yang melekat ini adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh orang yang sedang bermasalah hukum. Contohnya Sudirman. Dia berhak untuk menguji putusan mahkamah agung tadi. Nah, itulah negara telah memberikan upaya-upaya itu. Nah, akan tetapi, yang ingin saya luruskan di sini, jangan juga ada satu pengacara tapi menjual nama Polri. Saya tidak setuju itu. Begitu loh. Karena saya juga, keluarga saya juga banyak ke Polri. Abang saya juga polisi. Artinya jangan juga kita melakukan tindakan tapi kita mengklaim, oh ini karena institusi kepolisian. Jangan. Tidak ada hubungannya antara kepolisian dengan tindakan advice yang dilakukan oleh salah satu pengacara. Implikasinya apa menurut Anda yang akan terjadi ke depannya? Apabila itu kemudian dilakukan? Apabila memang itu dilakukan dan ini sedang proses hukum, jelas di dalam kuhab kita ada namanya obstruction of justice. Perintangan? Iya, perintangan, penyidikan gitu loh. Artinya kalau memang upaya hukum yang sedang dilakukan oleh Pol dan Metro Jaya dalam penanganan kasih, tapi ada yang coba mengalang-alangnya ataupun merintangi penyidikan, itu pidana gitu loh. Saya keser ke Pak Ruli. Ini menarik Pak Ruli. Ada satu irama yang kita tangkap di satu frekuensi dari Pak Susno, Bupitra juga Pak Ruli. Apakah aroma perintangan itu betul-betul bisa dirasa? Saya infokan ya Pak, begini. Waktu itu, sekitar setiga minggu yang lalu, kita paksa pengen ketemu dia, Sudirman. Akhirnya pengacaranya menyatakan boleh, tapi cuman orang tuanya itu pun berlangsungnya di dalam ruangan kolda. Bukannya di LP gitu. Jadi ini yang, saya waktu itu membiarkan saja karena apa ya, namanya juga orang tua pengen ketemu anak. Saya, masalah saya, saya kebelakangkan lah gitu. Tapi sekarang ini pentingnya begini. Bahwa ya, saya tidak tahu apakah, apa namanya, ini dihalang-halangnya Allah-Polda atau pihak lainnya juga nggak tahu. Tapi faktanya, dia hanya membolehkan orang tuanya. Saya nggak mau, waktu itu saya nggak mau debat, karena saya kasihan lihat orang tuanya yang ingin ketemu anak-anaknya. Jadi, saya biarkan aja gitu. Nah, belakangan kan kita juga mendengar bahwa kakaknya ya, juga menyampaikan pernyataannya ke hadapan media, bahwa ia juga kesulitan dan meminta bantuan untuk menemukan di mana posisi Sudirman. Betul. Betul. Setahu saya sih, yang pasti saya nggak tahu di mana, tapi tidak ada di lapas. Itu saja. Oke, nah ini menarik. Kita tiap hari cek ke lapas nggak ada. Oke, ya itu juga harus kita pertanyakan, apa betul tidak ada di lapas atau jangan-jangan memang kesulitan mengaksesnya, mengantarkan kita pada kesimpulan itu. Pak Susno kan tidak serta-merta orang bisa ada di luar dari lapas, tidak semena-mena juga orang di luar dari tempat di mana dia ditempatkan untuk dibina. Ini bagus sekali ya, mudah-mudahan Polri mendengar, pengacaranya mendengar. Satu, jangan sampai nama Polri, sebagaimana dikatakan Bung Pitra tadi, dijual. Kedua, jangan sampai juga pengacara semena-mena. Faktanya demikian, orang akan beranggapan bahwa ini Ian melarang itu Polri. Nah, kalau kita beranggapan ini pengacara yang nggak beres. Nah, ini tolong yang bisa menyelesaikan ini adalah Mabes Polri. Masakan kita sampai ke simpulan itu Pak Susno, sementara kita juga melihat tim pencari fakta dari Mabes Polri juga berjalan dan menghampiri setiap terpidana yang ada di lembaga permasyarakat. Termasuk Sudirman, termasuk Sudirman dibintai keterangan sama tim pencari fakta Polri itu. Nah, fakta di luar, keluarga, pengacara yang lain yang mau membantu dia untuk PK, kesulitan. Nah, kesulitan ini jangan sampai dialamatkan pada Polri. Polri untuk hati-hati, segera hak-hak daripada tersangka, hak-hak terpidana itu dipenuhi. Dan termasuk juga lapas ya. Lapas juga Anda harus tahu ya. Peminjaman tersangka, terpidana itu ada batas waktunya. Dan lapas juga harus memberitahukan pada keluarganya di mana keberadaan yang bersangkutan. Harus jelas, ini orang loh. Oke, Bung Fitra, bagaimana Anda melihat bahwa tim pencari fakta sedang bergerak dan pada praktekan mengimpul semua informasi, sebanyak-banyaknya, dan independen mungkin? Ya, memang itu harus, dan itu kewajiban yang harus dilakukan oleh tim pencari fakta untuk menepis anggapan-anggapan bola liar selama ini gitu, bagaimana peristiwa yang sebenarnya. Dan ya, kita apresiasi dan hormati itu aparat penegak hukum yang membentuk tim pencari fakta ini gitu loh, Bung Abra. Oke, satu pertanyaan saya yang nanti harap dijawab adalah, betulkah kemudian bahwa tim pencari fakta ini dimaksud, pemeriksa dan lain sebagainya, terima kasih. Terima kasih.